POSKUPANG.COM Namun, hingga berita ini ditulis, politikus PKB itu tidak memberi respon. Diketahui, Edward Tanur yang duduk di Komisi 4 ini merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT II. Anaknya, GTR, belakangan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. GTR disangkakan melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP dan 359 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Fraksi PKB DPR RI dalam keterangan tertulisnya telah mengkonfirmasi kebenaran informasi itu ke Edward Tanur. Ketua fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syam Surijal mengungkap pria berinisial R atau GRT, anak anggota DPR RI fraksi PKB, adalah pelaku penganiayaan korban dini Sera Afrianti. Cucun membenarkan pelaku merupakan anak anggota DPR RI fraksi PKB atas nama Edward Tanur. Fraksi PKB mengutuk keras tindakan pelaku karena melakukan tindakan kekerasan yang berujung kepada meninggalnya korban dan menegaskan PKB selalu berada di garda depan terhadap perlawan tindak kekerasan kepada perempuan baik di ranah publik maupun domestik. Hingga kini, Edward Tanur maupun keluarga atau kuasa hukum dari GRT belum memberikan keterangan kepada publik sejak kabar ini mencuat. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!